Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial membangun sebuah toko online menggunakan prestasop Nah, pada contoh ini kita langsung membuatnya di cPanel dan menggunakan subdomain Nah, caranya sangat gampang sekali, pertama sekali kita buat subdomainnya Misalnya, toko prestasop kita buat Kita ke prestasop, jadi tidak bisa kita buat nama nya karena sudah ada digunakan Saya misalnya Nah, ini berhasil nama subdomainnya adalah toko saya Setelah subdomainnya selesai kita buat, lanjut kita install aplikasi atau CMS dari prestasopnya Kita ambil menu softahulus Nah, disini aplikasi yang bisa kita installkan Kita pilih e-commerce Silahkan nanti cari prestasop Nah, ini prestasop Nah, saat ini versi terbarunya adalah versi 1.6.1.1 Kalau ingin menggunakan versi yang lama, bisa versi 1.4 Nah, saran saya kita gunakan versi yang terbaru Yaitu versi 1.6.1.1 Lalu, bagaimana cara menginstallnya? Kita langsung tinggal pilih menu install Kita pilih Ini versinya ada 2, 1.4 atau 1.6 Kita pilih 1.6 Kita pilih subdomainnya http Kita pilih subdomain yang telah kita buat tadi Yaitu Toko saya Nah, ini toko saya Di dalam directory-nya kita hapus saja Artinya nanti langsung ke directory utama Nama tokonya adalah mystore Adminnya Admin 1.3 Prefix-nya Buarkan saja Admin email-nya ini Terus diingat Atau Kalau mau diganti Boleh gunakan email masing-masing Misalnya saya contohkan dengan email saya Saya buka titik Admin 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 Nah, password-nya ini adalah password untuk login ke restasop nantinya Misalnya kita contohkan Admin 1.2.3.4 Sistem Lalu kita install Atau Kalau ingin detail instalasi ini Kita kirimkan ke email Silahkan dimasukkan email-nya disini Tapi kalau tidak dimasukkan Ini tidak masalah Disini saya coba dimasukkan email-nya Ini saya ambil install Kita lihat hasilnya Dalam beberapa detik Proses instalasi-nya selesai Nah, sukses Artinya toko online kita sudah jadi Misalnya kita lihat hasilnya Disini Ini adalah toko online-nya sudah jadi Tinggal kita kustomisasi Lalu Untuk login ke halaman admin-nya bagaimana Nah, disini tadi diberitahu juga Untuk muncul ke halaman admin-nya Silahkan tambahkan Slash admin 1.2.3 Artinya disini Kita tinggal buatkan 1.2.3 Nah, ini adalah Halaman admin-nya Silahkan kita masukkan password email kita Tadi adalah Dan passwordnya adalah admin 1.2.3 Kita login Nah, ini Bentuk dari halaman admin Dari prestasor Sangat simple sekali Cara instalasinya Nah, untuk mengganti halaman depannya Disini Bisa misalnya ingin menambahkan produk dan lain-lainnya Disini menu-menu-menu-nya semua Kalau ingin melihat halaman depannya lagi Tinggal ambil Nih Sob Silahkan lihat hasilnya Nah, ini toko online-nya Nah, demikian tutorial Instalasi Prestasor Langsung Di Webhosting Dan domain Sampai jumpa di tutorial Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.